Sahabat Juli, sahabat Juli ini latar belakang pendidikan yaitu adalah sejarah dunia yang mengerti. Beliau membangun usaha, bergerak di bidang jasa transportasi. Belum lama ini beliau mengalami masalah yang cukup serius. Karena mengalami kerugian yang cukup besar, ternyata tidak jawab, tidak mampu dijawab oleh seorang sejarah maketik, justru mampu dijawab oleh seorang rumah istrinya. Beliau sejarah agama, dokter yang berdasarkan. Ketika saya sedikit mengalami baku sanggungan dalam rangka mengembangkan bidang usaha, beliau datang ke wargok ini mencas kita dalam waktu sebulan berlubah di segini waktu. Pernah bermain ular tangga? Bagaimana kira-kira bermain ular tangga? Nah itu dunia, tapi indah enggak bermain ular tangga itu. Asik kan, pertanyaan saya bagaimana kalau tidak ada ular? Enak enggak bermain ular tangga. Yang dia seru kan, hidup seperti itu, pasti ada ular. Anda hidup itu tidak enak kalau tidak ada ular. Hidup itu akan menjadi baik, itu kalau ada ular. Jadi jangan mengharap bahwa misalnya kita ketika ada kendala, jatuh dan sebagainya, ini yang perlu diolah. Ini yang perlu diolah. Ada seorang pemuda, ada seorang pemuda yang apa namanya, memiliki keahlian sebenarnya. Dia memiliki keahlian, dia seorang pengusaha bantuan juga. Pernah suatu ketika dia ditantang untuk memecahkan bantuan dengan mempertahankan usahanya. Anak Buddha ini menyatakan, tidak ada bantuan yang saya tidak bisa mecahkan di dunia ini. Maka dia diberikan kabar lah, bahwa ada satu bantuan di sebuah desa, kalau dia bisa memecahkan bantuan itu, maka dia akan mendapat penghargaan. Tetapi kalau dia tidak bisa memecahkan bantuan, maka dia akan menyerahkan usahanya. Nah, akhirnya dia dipertemukan dengan batu yang cukup besar. Dia ambil alat-alatnya, lalu kemudian dia kumpul batu itu dengan menghitung. Satu, dua, tiga, sepuluh, dua puluh, tiga puluh. Belum terjadi perubahan pada batu yang dia kumpul. Dia mulai buka pakaiannya, lalu dia langsung lagi 30, 40, 50, 60, berkeringat sedangnya. Dia sudah berkeringat luar biasa, mulai lelah dia ingin memecahkan bantuan. Dia bilang tidak bantuan, dia pasti akan kecah dengan keyakinan yang begitu luar biasa. Lalu kemudian dia masuk hitungan ke 80, 90, mulai dia lelah, capek. Dia bilang tidak, batu ini pasti akan kecah. Terakhir dia hitung sampai ke 100. Pada saat dihitungan 100, dia menyerah. Lalu lewat seorang tua di situ, kakek-kakek. Dia bilang, wahai anak muda, bolehkah saya bantu pecahkan bantuan? Anak muda ini bilang, ini bantuan kakek ini saya saja. Dia sudah bau tanah, masih mempecahkan ini batu. Saya saja yang masih segar, tidak mampu mempecahkan bantuan. Lalu dia katakan, dia bilang kakek, enggak usah lah. Enggak mungkin kakek itu bisa mau pecahkan bantuan. Saya saja ini tidak bisa. Dia bilang, beri kesempatan kepada saya. Dan kita hidung sama-sama. Lalu mereka, kakek itu mulai mengayun. Di kepalunya, dia mulai hitung 101, 102, 103. Pas 107, retak itu bakal. Kakek yang anak muda. Dalam hatinya dia berpikir. Ini apa yang dia takut. Lalu dia akan terus, kita terus. Dia mulai sampai 108, 109, 110 pecah bantuan. Dia bilang kakek, tolong diajarkan kecayaan itu. Bagaimana bacaan sinjirnya apa semuanya. Dan tidak muda. Anda tahu gak, bantu ini sih sebenarnya pecahnya bukan di hitungan 100. Tetapi pecahnya bantu itu di hitungan 10. Tetapi karena kamu sudah berhenti di hitungan 100, maka kamu gagal. Banyak orang yang gagal. Sudah dekat dia menaiki intiannya. Sudah dekat dia mau menggapai apa yang dia inginkan. Tetapi karena dia kemudian berhenti di jalan, maka apa yang dia inginkan itu tidak terbunuh. Nah ini yang penting. Karena itu, ular tangga inilah yang akan menjadi salah satu paradigma kita di dalam perusahaan. Ular tangga ini, permainan ular tangga dia tidak akan menarik kalau tidak ada ular. Hidup juga tidak akan menarik kalau tidak ada utama. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang untuk membuat awal yang baru. Kita akan melakukan awal yang baru ini. Kalau percikan api itu ada di kita, insya Allah kita akan nanti, akan bisa meraih impian yang kita inginkan. Ya, sebuah percikan api meski itu adalah yang terakhir kali sangat penting untuk bisa mencidupkan mobil. Percikan api itu adalah hasrat yang membara pada Anda. Gailan yang begitu kuat, tekat yang begitu besar, dan kemudian semangat serta niat yang ada pada diri Anda. Kalau ini masih ada, Anda segagal apapun. Berkali-kali Anda berusaha untuk berbisnis, berusaha untuk mengembangkan identitas diri Anda, kalau percikan api itu masih ada pada dana Anda, maka Anda pasti akan berhasil ke depan. Ini nanti akan kita, kita akan coba dengan di dalam sekolah, itu bagaimana memunculkan visualisasi yang positif. Jadi, the law of the race, jadi ada hukum yang di alam ini, dia seperti gemar. Kalau kita naik ke gunung berterdia, saya bodoh, maka yang akan kembali, itu pasti saya bodoh. Nah, ternyata, menjadi kaya ini, menjadi bisa bekerja, bisnis berjalan, itu kemampuan kita memvisualisasikan impian kita. Dulu, teman-teman kita, ketika saya di, apa namanya, ditambang, kita ada sembilan itu JT. Sembilan JT atau pelabuhan tongkang itu, setiap saya lewat di depan tongkang itu, saya selalu sudah memvisualisasikan ada tongkang di sana, meskipun kenyataannya belum ada tongkang. Setiap lewat di depan tongkang itu, saya melihat, saya melihat itu sudah ada tongkang di situ, meskipun kenyataannya belum ada. Itulah yang memberikan vibrasi, itu yang memberikan gelombang, sehingga akan menarik jenis yang sama, seperti yang saya inginkan. Inilah kemampuan untuk memvisualisasi. Jadi, The Siegfried itu menceritakan tentang tiga kata kunci untuk sukses dalam perusahaan. Kita akan penggal satu persatu. Langkah-langkahnya itu, sehingga, akan lama nanti kita memvisualisasikan, apa yang tidak diinginkan. dan ternyata itu luar biasa hasilnya. Bagi orang-orang yang punya mobil sekarang, dulu saya sempat bilang sama di Gampung Tadi. Dulu itu saya ketika membangun rumah di sana, garasinya itu saya suruh sorong. Karena saya memvisualisasikan ada dua mobil yang masuk di sini. Ketika itu belum ada dua-duanya mobil. Tetapi ketika saya keluar, perasaan sudah ada mobil di sini. Dan itu datang dengan sendirinya mobil di sini. Jadi, mahasiswa ini yang belum punya ada motor, coba upayakan visualisasikan ada motor selalu. Pertama, ciri-cirinya, tanda-tandanya, kalau Anda dibonceng temannya motor, motor yang Anda inginkan itu selalu Anda lihat di depannya. itu bukti visualisasi mulai berkembang. Visualisasi mulai terwujud. Ini harus dilatih. Mau punya suami yang ganteng, mau punya istri yang cantik, itu tergantung Anda, bukan dari orang lain. Bukan dari hansi. Ini kemampuan mempunyai suami saksi. Nah, sebenarnya, kalau di dalam pemimpin itu wadidaka, ini yang disebut visi. Siapapun yang mau menjadi pemimpin, apakah dia menjadi direktur, apakah dia menjadi rektor, dia sudah melihat itu apa yang terjadi. Itu visi. Kalau dia belum melihat apa yang terjadi, dia tidak akan memberikan vibrasi, tidak akan memberikan getaran. Kalau pemimpin yang merasa dia gagal terus, maka dia akan memberikan gelombang, akan memberikan semacam frekuensi yang sama. Jadi, hukum jauh seperti itu. Sadar atau tidak sadar, kita semuai, tertarik. Karena dia akan menarik jenis yang sama. Kalau tukang susuko, itu akan tertarik orang dengan dia. Tukang susuko, hukum semua dengan dia. Itu hukum-hukum tertarik nanti. Maka hati-hati dengan hati Anda. Kalau pikiran, kalau pikiran dia tidak memberikan frekuensi, pikiran tidak memberikan gelombang, banyak hiayi, banyak ustaz yang kemudian mati berdagang, yang kemudian stres dan sebagainya. Karena pikiran yang memahami ayat, memahami akuan, tetapi hatinya itu tidak memahami yang seperti itu. Sementara hukum yang ada di dalam, di alam ini, dia menangkap gelombang yang ada di dalam. Kamu banyakkan seorang gadis itu, Anda tidak perlu bilang, saya suka dengan kau. Dia merasakan. Dia merasakan. Nah, disilah. Jadi, di dalam berusaha nanti ke depan, Anda sudah melihat, Anda sudah melihat Anda berhasil. Kita akan ciptakan di sekolah ini. Kita akan ciptakan di sekolah ini, bagaimana supaya apa yang Anda lihat itu termuduk. Dan jangan berpikir bagaimana caranya, karena hukum di alam tidak berpikir kayak tidak berpikir. Waduh, ini gimana ini? Saya mau misalnya mau berusaha, tapi tidak ada modal. Belum lagi saya punya SK, sudah disimpan semuanya di bank dan sebagainya. Bukan begitu cara berpikir alam. Nah, inilah yang penting. Andrea kasih kemudian dia sampai menjadi ranking sepuluh dunia, lalu kemudian dia sampai menjadi ranking satu lagi, kembali menjadi ranking satu dunia. Itu karena dia mampu memvisualisasi. Nah, itulah sebabnya. Ya, saya sebenarnya malam ini sudah terasa ini. Ada hal ini, Rudy. Sudah terasa ini gelombang. Kita berada di gelombang persilis yang luar biasa. Kalau ini bisa dipertahankan, ada orang yang dipertahankan dia luar biasa, dia sudah melihat ini apa yang dia disulisasikan. Tetapi di tengah jalan, dia melihat hal yang negatif, bahannya ditangkap lagi hukum gelombang. Nah, bagaimana caranya supaya dia tetap berusaha, supaya dia tetap bertahan, Anda harus masuk ke sekolah bisnis. Nah, oleh karena itu, di dalam hidup ini ada dua wajah selalu. Ada dua wajah yang diperlukan. Ada sisi negatif dalam hidup kita, dan ada sisi positif. Ini tidak bisa hilang. Siapapun yang mau berusaha, siapapun yang mau berbisnis, siapapun yang ingin mengembangkan dirinya, maka dua wajah ini akan mengunggul. Wajah negatif dan wajah positif. Kita lihat, ini hasil penelitian dari Harpat Inomensi. Setiap hari manusia menghadapi lebih dari 60 ribu pikiran. Jadi setiap hari kita sadar atau tidak sadar, kita menghadapi pikiran kita kurang lebih 60 ribu. Dalam satu hari. Ada 60 ribu pikiran yang melalui-lalui di kepala kita di dalam ketuhan. Satu-satunya yang dibutuhkan sejumlah besar pemikiran itu adalah pengarapan. Kalau tidak ada orang yang mengaraskan Anda, Anda akan terakhir. Karena 60 ribu pemikiran itu cenderung. Jika arah yang ditentukan bersifat negatif, maka 60 ribu pemikiran itu akan menjadi negatif. Tapi kalau dia diarahkan menjadi positif, maka 60 ribu pemikiran itu akan menjadi positif. Ini bukan teman-teman. Lalu kemudian ada penelitian kakultas kedokteran, San Francisco menyebutkan bahwa lebih dari 80 persen pikiran manusia itu bersifat negatif. Dalam bahasa agama, al-amara, bisuk. 80 persen pikiran yang ada itu dari 60 ribu itu mengarahkan negatif. Dengan hitungan sederhana, 80 persen dari 60 ribu pikiran itu berarti setiap hari kita membeli 40 ribu pikiran itu negatif. Begitu banyak racun di dalam pikiran-pikiran. Dan racun itu Anda sadar atau tidak sadar, itu yang menghancurkan Anda. Nah bagaimana toksi ini kita hancurkan, kita keluarkannya yang negatif itu, maka akan tampilkan sesuatu yang semuanya diluar keadaan. Kalau kita mencoba untuk membuang racun-racun negatif yang ada dalam diri kita. Tidak ada jalan lain. Siapapun yang mau hidup, yang mau sukses, mau berhasil, maka wajahnya itu harus mengarah ke hal-hal yang positif. Kalau kita berbicara dengan law of the traction tadi, karena kita selalu berpikir positif, maka akan terkumpul orang-orang di kehidupan kita itu. Semuanya orang yang berpikir positif. Dan itu akan menjadikan ketidakmungkinan itu menjadi keajaiban. Ini yang harus diubah. Misalnya ketika menjadi general manager, sebenarnya kalau Anda berbicara tentang perusahaan tambang, yang direktur itu tidak tahu apa-apa. Apalagi berusaha ini. Itu tidak tahu apa-apa. Kalau Anda ingin terjun di dunia seperti itu, Anda harus menjadi general manager. General manager itu teknis. Saya ketika masuk di sana, saya ditanya oleh buyer. Dia bilang, Pak, draft-nya berapa di situ, Pak? Yang saya tahu ini draft-nya draft stripsi. Atau proposal. Lalu dia tanya, dia posisi di situ, Pak? DJI-nya longside atau GECI? Randor-nya menggunakan berapa meter, Pak? Kemudian bisa enggak main hall-nya itu nanti kita perbaiki? Board-dates-nya seperti apa di situ? Semua barangkali ada 15 yang disebut, tidak ada satu pun yang saya tahu. Tidak ada satu pun. Apa itu Betsy? Apa itu longside? Apa itu JETI? JETI dulu saya tidak kenal. Ternyata pelabuhan. Lalu saya datang ke sebuah seorang manager saya. Saya tanya, itu tadi saya ditanya itu draft-nya berapa di situ? Wah, dia bilang, Ustaz, masa dia tidak tahu bahwa proposal? Saya bilang, tidak. Kalian panggil saja saya, Ustaz. Apa itu draft itu? Yang saya tahu draft stripsi, proposal. Biasanya kita rumah minta-minta, ya ada draft proposal. Dia bilang, tidak, Pak. Kalau draft itu kedalaman laut. Jauh betul. Lalu yang abecu dengan longside, dia bilang, itu kapal tongkang. Kalau dia tak tanggulurus begitu, namanya besi. Kalau dia pasang darjah apa panjang, itu longside. Lalu apa randornya? Randor itu tempat itu, namanya kensapa, tonai, itu jembatannya. Itu randor namanya. Makanya dia tanya, berapa meter lebarnya, panjangnya, dan sebagainya. Main holapa setiap kapal yang datang itu, dia buang gasnya itu dengan membuka ada, karena tongkang itu ada delapan partisi, dan tidak mungkin tenggelam tongkang itu, kalau cuma dua atau tiga yang bocor. Itu pernah akan mungkin terjadi. Kecuali semuanya bocor, itu delapan-delapannya, bahwa dia tenggelam. Sangat sama saya tidak tahu. Lalu saya bertanya kepada mereka-mereka, akhirnya saya paham. Karena saya bilang, kita kan, ya namanya pintar-pintar jatuh di organisasi kan begitu. Baik Pak, nanti sekitar 10 menit, nanti saya kabarkan sama Bapak. Padahal tidak tahu. Pada saat saya tanya, sudah saya kontak lagi, saya tanya, Bapak punya, Bapak punya tongkang berapa fit? Saya kira Pak, kalau Bapak punya tongkang itu beruang, apa, 2.50 menit, tidak ada masalah Pak. Terat saya itu 7 meter lainnya. Wah, itu jadi mantap. Itu, 5 tahun saya menilai perusahaan. Artinya, kalau jadi sekitar kuliah, saya tahu jenis batu, tingkat abrasinya, tingkat sedimentasinya, saya biasa menggoreng itu yang namanya batu, dan sebagainya. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Dan jauh saya sudah tahu kualitasnya, daya retaknya bagaimana, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian, berkembang terus. Dan itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan minta maaf, selama 5 tahun tidak pernah ada demo saya punya karyawan. Setelah saya keluar dari situ, hampir setiap saat demo saya. Saya kemarin keluar, karena 5 tahun, karena lelah, saya ini dosen. Saya ini dosen, harus kembali lagi, day to basic. Day to basic kembali, ke sana, lalu kemudian, belum lama lagi di sana, dipanggil lagi. Di ini. Itu juga karena karya hasil yang kita lakukan di sana. Mereka nggak bisa mikir bagaimana, mungkin ada perusahaan tambang yang 5 tahun itu diada di sini. Pasti ada ilmunya. dan sementara diimu ketika itu demutus, setiap saat, diajarlah saya untuk memberikan, bagaimana membentuk karakter. Sekarang ini sudah 35 ribu karyawan yang ada di sana. Jadi mulai dari diri kita sendiri, siapapun, jangan percaya dengan pandangan orang. Kita hidup ini jangan di Jepang, kalau konsum sosial. Artinya, kalau mau menjadi mahasiswa YIN, atau dosen YIN, harus punya mobil, harus punya kendaraan, itu konsum sosial. Di New South, Anda tampil dengan diri Anda sendiri. Itu jauh lebih. Anda mulai dari bawah. Anda mulai dari bawah. The Master King British, kunci untuk menjadi kaya, kata Napoleon Beers, itu positif. Berpikir positif. Siapapun di antara kita ini, kalau Anda mau kaya, tidaklah jalan naik. Ini kuncinya. 50 orang jumta wang di Amerika yang diwawancarai oleh Napoleon Beers, kuncinya sama. Tidak ada yang berbeda. Kalau Anda ke depan mau sukses, dalam lini apa saja, maka berpikir positif itu, menjadi bagiannya. Kalau Anda baca buku, The Second Habits of Effective People, inilah dia yang pertama di bundungnya, yang sangat terbantu, ini gambar ini yang pertama dimasukan. Bagaimana merubah paradigma kita. Tidak pernah orang melihat kepada Anda, itu satu dimensi saja, satu sisi saja, tidak pernah. Jadi jangan pernah kita lalu kemudian, orang bilang, ente bodoh, ente bahlul, dan sebagainya. Itu orang lain, itu tidak memandangnya. Ada orang lain yang memandang Anda luar biasa, Anda hebat, dan sebagainya. Karena itu, mulai malam ini, tinggalkan hal-hal yang bersifat negatif, yang ditujukan kepada diri Anda, mengikuti sekolah ini. Oh, satu saya lupa, kenapa kita memberi nama semua? Tidak mungkin universitas, atau madrasah, atau madrasah. Kita memberi sekolah itu, mungkin saja kita sudah sejauh. Mungkin saja pengetahuan kita itu sudah tinggi, dan sebagainya. Tetapi mentalitas berusaha, kita masih SD. Oleh karena itu, di sini kita akan bentuk mentalitas, interprener. Kita juga akan ada satu, satu sesen kursus itu, bagaimana mentalitas interprener ini, yang ada kurang lebih, kita sudah seripati 70 orang, pengusaha di seluruh dunia ini, kita ambil satu persatu, copot mentalnya, yang kemudian mereka bisa berhasil, menjadi kurang lebih ada tujuh mentalitas, untuk menyiapkan diri kita itu, menjadi pengusaha-pengusaha muda, yang insya Allah, dari mentalitas ini nanti, akan berkembang terus, sehingga apa yang kita berikan akan terjadi. Saya kira ini yang kita harapkan, mudah-mudahan akan membawa, mendatangkan berkah, semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!